Selanjutnya adalah orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh beliau selaku penasehat pondok pesantren Hamalatul Quran Kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Ahsin Sahuk Muhammad MA dihaturkan Ini kelihatannya mic-nya masih made in Tapi yang putih suara aja sudah sampai Bikini sudah sangat berjasa sekali Sudah banyak dipergunakan untuk bertablek, bertawa Sampai ini sekena apa namanya itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salat wa salamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidil awwarin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa dhukhina wa bawlan la muhammad Allahumma sallim wa sallim wa barik Ala sayyidina rasulillah muhammad bin abdillah Yang sama-sama kita hormati kita muliakan Mu'asis ma'ahad hamalatul Quran Radziratul akh alhajj Alhamdulillah ini adalah merupakan Seorang hafiz yang Dulunya saya tidak menyangka Bahwa Ustaz Aydul Yakin ini akan akhirnya menjadi Seperti-seperti ini Itu membangun Santeren Hamalatul Quran agar Karena dahulu Saya kenalnya itu dulu di Jakarta Masih mahasiswa PT Iki ya Dahulu menjadi khadimul masjid ya Khadimul masjid itu Yang adhan, yang imami, apa begitu Dan saya sama-sama tidak menyangka bahwa Ustaz Aydul Yakin ini akan seperti ini Tapi beliau Walaupun demikian mempunyai satu Keinginan yang luar biasa Yaitu kalau saya pulang lagi ke Jompang Saya harus bisa Membikin pesantaran tahfiz Al-Quran Dimana seluruh Santerenya saya bebaskan Dari membayar SPP Luar biasa Yang kedua kepada Syekhina Al-Hajj Kaya Haji Abdul Hamid Selalu Pewaris utama Bendera Al-Quran di Kerapyak Yogyakarta Inilah Pak Kaya Abdul Hamid Akan melanjutkan Mbah Munawir Jadi karena beliau adalah Merupakan cucu dari Mbah Munawir Inilah yang akan melanjutkan Selanjutnya Bada yang terhormat Dan saya muliakan Bapak Doktor Kaya Haji Mukhlis Hanafi Ini seorang yang paling bertanggung jawab Terhadap Permushafan di Indonesia Jadi kalau ada kesalahan Yang ada di dalam Percitakan Mushaf di Indonesia Yang paling bertanggung jawab Pertama kali itu Adalah Pak Mukhlis Hanafi Dan beliau adalah Penggerak Penggerak utama Dari Keberadaan Lajinah Puntasah Mushaf Al-Quran Al-Gharim Beliau yang mengawal Program-program Yang ada di Lajinah Puntasah Mushaf Al-Quran Al-Gharim Pada waktu Lajinah Ingin Membuat Tafsir tematik Beliau yang mengawal Dari awal hingga akhir Yang kedua Pada waktu Lajinah ingin Menerbitkan Tafsir ilmi Tafsir yang berkaitan dengan Ayat Kauniyah Semesta Alam Beliau adalah yang mengenal Yang mengawal Sampai Sampai sekarang ini Begitu juga Internasionalisasi Lajinah Itu juga pada Masa beliau ini Memanggil Para masyayikh Dari Mesir Dari Jordan Dari Saudi Arabia Untuk datang Ke Lajinah Puntasah Mushaf Al-Quran Al-Gharim Dalam rangka untuk Melihat dari dekat Tentang Bagaimana itu Mushaf di Indonesia Ini adalah orangnya Seperti ini Pak Mukhlis Hanafi ini Mudah-mudahan Kita doakan Agar beliau Selalu Sehat Dan selalu Mengawal Dunia Kekoranan Melalui Kementerian Agama Berikutnya adalah Yang terhormat Yang saya Hormati Al-Giyai Muhammad Romni Khazin Al-Hajj Kemudian Bapak Iman Fautoni Beliau ini Tahu diri Karena Beliau bukan Bagian daripada Orang-orang penghafal Al-Quran Tapi semangatnya Untuk Meninggikan Al-Quran itu Demikian Luar biasa Beliau Kedepan Insya Allah Akan Mendirikan Sekolah-sekolah Formal Jadi setelahnya Para Hal-Hafid Hal-Hafid Al-Quran Al-Gharim Nanti akan ada Sekolah Formal Disini Mulai dari SMP Sampai Perguruan Tinggi Siapa yang akan Melanjutkan Perguruan Tinggi Setelahnya Hafal Al-Quran Disini Siapa Insya Allah Dalam waktu Yang tidak Begitu lama Akan Muncul Ataupun Dibangun Sekolah-sekolah Pasca Menghafal Al-Quran Di Hamalatul Al-Quran Ini Merupakan Pionir Jadi nanti Hamalatul Al-Quran Itu Menjadi Pilot Project Bagi Para Penghafal Al-Quran 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 Dan Rencananya Disini Akan Ada SMP Berbasis Teknologi SMP Berbalis Komputer Berbasis Ponya Apa namanya Itu Dunia Digital Akan Ikut Sekar Disini Ini Satu-satunya Santar Tafid Tafid Al-Quran Al-Quran Akan Melahirkan Para Hamil Al-Quran Tapi Juga Melek Dalam Bidang Informasi Dan Teknologi Yang Modern Ini Mudah-mudahan Nanti Hamalatul Al-Quran Menjadi Pionir Pionir Dari Lembaga Tafid Al-Quran Yang Di Lain-Lain Para Hadirin Dan Hadurat Para Wisudawati Semuanya Ini yang ada Disini Wisudawati Semuanya Wisudawan Wisudawan Ada Enggak Yang Bagus Itu Ada Wisudawan Disini Wisudawati Disitu Begitu Selesai Di Wisuda Yang Satu Menemukan Pasangannya Disini Akhirnya Bikin Cabang-cabang Hamalatul Al-Quran Di Daerah Masing Masin Amin Ya Demikianlah Caranya Mengembangkan Al-Quran Agar Para Hadirin Hadirin Sekalian Para Wisudawati Sekalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Al-Quran Rahmat Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran Adalah Hudan Pembimbing Dan Pertunjuk Kepada Seluruh Umat Manusia Al-Quran Adalah Merupakan Ini Al-Quran Al-Quran Malah Yaitu Dengan Turunnya Al-Quran Al-Gharim Sehingga Dengan Demikian Orang Yang Berpegangan Dengan Al-Quran Al-Gharim Dia Telah Tahu Tentang Posisi Kehidupannya Itu Jadi Peta Kehidupannya Itu Sudah Jelas Kalau Berjalan Ke Kanan Masuk Sorga Belajar Ke Kiri Masuk Neraka Itu Jelas Semua Siapa Orangnya Baiklah Laki Maupun Perempuan Beriman Amal Salih Maka Hidupnya Menjadi Hidup yang Bagus Hidup yang Layak Dan Pada Akhirnya Akan Masuk Sorga Ini Adalah Merupakan Jalan Kehidupan Petik Peta Kehidupan Yang Sangat Jelas Sekali Dengan Demikian Orang Kalau Sudah Punya Al-Quran Al-Gharim Maka Hidupnya Akan Tenang Hidupnya Jelas Hidupnya Akan Berbahagia Allah Subhanahu Wata'ala Ingin Agar Supaya Ingin Agar Nurullah Itu Berpendar Nurullah Itu Pada Akhirnya Bisa Bersidar Dimana-mana Allah Punya Cara Tersendiri Ya Ada Bismillah Maaf ya Mau ambil Tisu Ini Sampai Ayai Allah mempunyai cara tersendiri bagaimana mengembangkan nur nurullah yang berubah Al-Quran Al-Karim pada awalnya nurullah itu ada di di Allahul Mahfud, turun ke langit dunia kemudian turun ke Nabi kita Muhammad SAW berarti Allah melalui Nabi-Nya itu akan mengembangkan nur ini kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah ya ayuhur rasul balik ma unzidaidaik min rabbik wa illam tafa'al fama balag dari salata wahyu rasul balik ma unzidaidaik sampaikanlah wahyu yang aku turunkan kepada siapapun juga pada ayat yang lain wa uwahya ilayya hadhal Quran diungzirakum bihi wa membalak Nabi mengatakan diwahyu Al-Quran diwahyukan kepadaku agar supaya aku bisa memberikan peringatan kepada kamu sekalian waibanduduk Mekah wa manbalakahu hadhal Quran dan dimana saja Al-Quran itu sampai kepada mereka akhirnya Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya dan pada sahabat itu Nurullah itu akhirnya dikembangkan terutama pada masa sahabat Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab itu mengirimkan beberapa delegasi beberapa guru maha guru Al-Quran Umar ibn al-Khattab memerintahkan kepada Abdullah ibn al-Mas'ud ke penduduk Kufah padahal Umar ibn al-Khattab menyayangkan sekali sangat membutuhkan kehadiran Abdullah ibn al-Mas'ud di Madinah agar supaya bisa menjadi rujukan Umar ibn al-Khattab rujukan orang-orang Madinah dalam bidang Al-Quran Al-Karim karena Abdullah ibn al-Mas'ud adalah merupakan merupakan punggawa daripada Al-Quran Al-Karim kata Nabi siapa orangnya yang ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang masih segar bukar maka bacalah dengan bacaannya Abdullah ibn al-Mas'ud begitu juga Abdullah ibn al-Mas'ud itu mendapatkan ayat suci Al-Quran dari Nabi langsung dari Nabi ada 73 surah yang langsung mendapatkan dari Nabi kita Muhammad dari jadi cahaya Al-Quran yang tadinya menumpuk di Madinah akhirnya dipindahkan menuju ke Kufat kemudian di Basra ada Abu Musa al-Ash'ari kemudian di Syam ada Mu'al ibn Jabal dan Abu Dardah akhirnya berpendara berpendarlah cahaya cahaya Al-Quran itu ke seantara negeri di Madinah di Mekah kemudian di Basra di Kufat di Nisha mulailah cahaya Al-Quran itu berpendar dan setelahnya itu kita tahu bahwa di Kufat sendiri akhirnya melahirkan para ahli-ahli Al-Quran Al-Quran di antaranya adalah Asim ibn ibn Najud Hamza ibn Zayyad Al-Kufi begitu Ali ibn Hamza Al-Gisai itu adalah merupakan cahaya-cahaya Al-Quran yang muncul di Tanah Al-Kufat belum lagi apa namanya itu murid-muridnya Abu Musa Al-Asari juga demikian di Basra itu mempunyai puluhan majlis-majlis Al-Quran Al-Gari yaitu diketuai oleh Abu Musa Al-Asari begitu juga Abu Darda begitu juga dan lain-lain sebagainya ini semuanya akhirnya cahaya Al-Quran itu temurun kepada pada tabi'in tabi'in dan kemudian sampai juga kepada ayatul qira'ah ayatul qira'ah itu akhirnya muncullah imam-imam yang tujuh yang masyur yaitu Nafi' Ibn Ibn A'im Al-Asfihani Al-Madani Abdullah Ibn Kathir Al-Maki Mekah kemudian Abu Amr Al-Basri Zayyan Ibn Al-Ala kemudian Abdullah Ibn Amir Al-Syami ini adalah merupakan cahaya-cahaya Al-Quran yang muncul di persada bumi persada negara-negari Islam dari ketujuh itulah kemudian tambah lagi Abu Ja'far Yazid Ibn Al-Qa'qa' yaitu guru daripada Imam Nafi' itu sendiri Ya'qub Al-Hadrami guru daripada Abu Musa Al-Asha'ri Dutihka Al-Khalaf Ibn Al-Bazzar itu juga merupakan murid daripada Hamzah Ibn Habib Al-Zayyan ini adalah merupakan tonggak-tonggak ataupun cahaya-cahaya yang akhirnya menembarkan cahaya itu ke Seantiro dunia itu dari tujuh Imam itulah akhirnya muncul beberapa orang yang terus bacaannya itu bisa terus terabadikan hingga sampai sekarang ini diantara mereka itu adalah Imam Asim Imam Asim mempunyai murid namanya Hafiz Al-Asadi Hafiz Al-Asadi adalah merupakan Imam dari orang-orang yang membaca Al-Quran Al-Karim meraih riwayatnya beliau bisa dikatakan saya dikatakan disini bahwa Tiro'ah Hafiz adalah yang meramaikan bacaan Al-Quran di hampir seluruh dunia itu kita semua di Indonesia Hafiz semua orang di Brunei itu Hafiz semua di India juga Hafiz semua di Kashmir begitu juga di Pakistan di Bangladesh Hafiz semua begitu juga di Turki semuanya Hafiz semua hampir dua per tiga penduduk dunia Islam semuanya itu mereka membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz ini yang menjual itu kemudian pada masa Sohab Abdi Turki pada waktu Turki Usmani mereka berusaha untuk mencetak Al-Quran karena Al-Quran itu sudah dicetak dulu di Lipzig begitu juga dicetak di Itali begitu juga dicetak di Perancis sementara negara-negara Islam masih belum mempunyai alat mencetakan barulah pada waktu Imperium Turki barulah mereka itu berusaha untuk mencetak Al-Quran itu sendiri pada waktu itu para ulama disana berpikir kira-kira kalau mencetak Al-Quran dengan riwayat Hafiz dengan riwayat apa ya ternyata kebanyakan orang-orang Turki itu madhabnya madhab Hanafi dan Hanafi itu kebanyakan adanya di Kufah dan oleh karena itu mereka cinta kepada Abu Hanifah mereka juga memilih bacaan Hafiz itu karena Hafiz itu orang Kufah maka disepakatilah bahwa perciatakan Al-Quran di Turki ini yang pertama sekali perciatakan yang namanya Al-Bahriyah inilah yang menyebabkan riwayat Hafiz itu akhirnya bisa berkembang di seluruh dunia bahkan orang-orang yang tadinya itu mengikuti bacaan riwayat waris sebagaimana apa yang kita lihat di Al-Jazair ataupun di Mauritania dan lain-lainnya ataupun juga di Maroko mereka cenderung untuk belajar untuk belajar riwayat Hafiz saya dahulu di Madinah itu mempunyai teman satu kamar dari Al-Jazair beliau itu membaca mushafnya membaca Al-Qurannya dengan riwayat waris kemudian beliau itu teman saya satu kamar ini ingin belajar riwayat Hafiz maka dia mengaji Al-Quran di hadapan saya bagaimana cara membaca riwayat Hafiz hadur-hadur sekalian untuk riwayat-riwayat yang lainnya yaitu seperti riwayat Duri Abi Amr itu masih ada di Sudan kemudian yang kedua Kolun itu masih ada di Maroko juga di Libya begitu juga untuk waris masih ada di Mauritania ada di Al-Jazair ini adalah merupakan sinar-sinar Al-Quran cahaya cahaya Al-Quran masih tetap masih tetap ber menyala di dunia ini para hadur-hadur sekalian cahaya Al-Quran tidak terbatas di negeri Arab saja kemudian cara Allah untuk menebarkan Al-Quran itu ada saja ada diantara orang-orang Indonesia yang akhirnya datang ataupun berhaji ke Mekah kemudian mereka itu belajar Al-Quran sama ulama-ulama di Mekah ulama yang ahli dalam bidang bacaan Al-Quran Al-Garin diantara mereka itu adalah Mbah Munawwir dari Kerapeyat Yogyakarta beliulah yang mengerahkan seluruh kehidupannya hanya untuk berkhidmah kepada Al-Quran Al-Garin Mbah Munawwir itu dahulu sebelumnya mulai menghafalkan Al-Quran itu setiap hari sudah menghatamkan Al-Quran setiap hari itu sampai beberapa tahun yang lamanya apakah lima tahun kita tidak tahu kemudian beliau minta izin kepada orang tuanya agar supaya merestui untuk menghafalkan Al-Quran kirim surat kepada ayahnya yang ada di Yogyakarta belum surat belum jawaban surat sudah sampai beliau sudah menghatapkan Al-Quran dalam waktu satu bulan saja akhirnya Mbah Munawwir pulang pada tahun 1440-an kemudian beliau datang ke tempatnya di apa namanya itu di sekitar Kraton Yogyakarta tapi kemudian beliau rupanya tidak tidak pas duduk di situ akhirnya menuju ke Kratyak Yogyakarta mulailah ini cahaya Al-Quran mulai mulai berpendar dari langit Yogyakarta melalui Mbah Munawir Mbah Munawir inilah bendera Al-Quran di Indonesia salah satu di antara bendera Al-Quran di Indonesia beliau juga yang menguasai sehingga akhirnya menelorkan ataupun mempunyai murid-murid yang akhirnya juga menyebarkan Al-Quran di berbagai macam negara-negari desa-desa yang ada di Nusantara ini para hadir kemudian kita lihat juga ada masyayikh-masyayikh yang lain yang ada di Madura Sheikh Sa'id begitu juga di Gersik ada di Munawar kemudian ada di Badawi yang ada di di Kaliwungu itu adalah merupakan merupakan cahaya-cahaya Al-Quran Al-Gharim para hadir sekalian kita berhenti dolar untuk menekan Allah Allah di Kaliwungu di Kaliwungu di Kaliwungu di Kaliwungu di Kaliwungu kembali selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati masyarakat nabi menikmati kata menikmati 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 selamat menikmati maka selamat menikmati manusia menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati kalian lakukan. Bagi saya sudah tentu adalah mu'afadzah. Bagaimana menjaga hafalan Al-Qur'an al-Karim itu. Jadi ibaratnya kita itu sudah baru sampai ke batas terakhir. Tapi bagaimana agar supaya kita bisa terus tahu jalan menuju ke puncak itu. Dan Nabi sudah bersumpah, bahwa Al-Qur'an itu gampang sekali untuk lepas daripada hafalan seseorang. Oleh karena itulah maka setelahnya menghafal Al-Qur'an, maka kendaklah dijaga. Apakah dalam satu bulan satu kali, satu bulan dua kali, satu bulan tiga kali, itu adalah merupakan min simati hufadzah Al-Qur'an. Min simati hafidzah Al-Qur'an al-Qur'an. Kemudian setelahnya itu kita bisa apa namanya itu, bisa menjadi orang-orang yang apa namanya itu, orang-orang yang bisa berkhidmat kepada. Baik terakhir saya akan membacakan beberapa RKL ya. Mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak ibarat menaburkan benih pada kebun yang masih kosong. Jika tanaman itu dipelihara dengan kasih sayang, akan muncul tunas-tunas baru yang indah dipandang. Mereka akan tumbuh dewasa dan berbuah lebat betapa bahagianya orang yang menanam dan betapa bahagianya orang yang mempunyai kebun itu. Zaman ini adalah zaman akhir, pada saatnya nanti kehidupan di bumi akan berakhir. Al-Qur'an adalah kitab suci samawit terakhir. Marilah kita berkhidmat kepadanya sampai hempusan nafas kita yang terakhir. Semoga kita dipertemukan di sorga nanti dengan pemilik kalam suci ini, Tuhan yang Maha Awal dan Maha Akhir. Hidup ini bagai berlayar di laut, ada riak-riak kecil yang menyenangkan, ada yang perluas pada dan ekstra hati-hati, ada yang dahsyat dan mencemaskan. Ombak akan terus bergerak sepanjang zaman. Yang akan selamat adalah mereka yang terus melaju dengan persiapan yang memadai dan matang dan mengerti tentang dinamika ombak. Dia akan sampai ke tempat tujuan karena kesabarannya, keteguhannya, kecermatannya, dan keoptimisannya. Menjaga kemutawatiran Al-Qur'an adalah kewajiban umat Islam, khususnya bagi para ulama, lebih khusus lagi bagi para khufat Al-Qur'an Al-Gharim. Menjaga kemutawatiran Al-Qur'an adalah upaya agar orsinilitas Al-Qur'an sebagai kalamullah yang berfungsi sebagai hudan linas, petunjuk bagi manusia tetap berkelanjutan sampai kapanpun demi kebaikan, kemaslahatan, dan kesejahteraan mereka di dunia sampai di akhirat. Kapal berlabuh di bagahuni, para penumpang saling desakan. Habalkan Al-Qur'an hingga mempuni, itulah bekal untuk masa depan. Malam ini hujan deras sekali, mobil melaju kencang tak mau berhenti. Hidup bersama Al-Qur'an pasti berarti, jadikan dia kawan sehidup semati. Alam ini tak pernah lelah mensuplai kehidupan kepada semua manusia, baik mereka kenal atau tak mengenal Tuhan. Demikian juga Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah akan terus menawarkan konsolusi terbaik bagi manusia, baik pecinta ataupun penistanya. Al-Qur'an adalah manifestasi dari kasih sayang Allah yang rahman dan rahim kepada semua makhluknya. Al-Qur'an itu bisa mengangkat derajatmu setinggi langit, jika kamu memuliakannya. Tapi Al-Qur'an juga bisa menghempaskanmu ke curang yang sangat dalam, jika kamu melecehkannya. Mau terus lagi enggak tuh? Baik ya, kalau mau terus. Baik ya, nanti ya. Mulai dari... Dari merak ke bakahuni, naik kapal membelah laut, belajarlah Al-Qur'an hingga mumpuni, umur terlambat tak perlu takut. Kabar berlayar di laut lepas, ombak berkejar tak pernah henti, mengkajikan Al-Qur'an tak pernah puas, pecinta Al-Qur'an, sorga menanti. Turun di Lampung menuju Palembang, jalannya lurus tak ada gelombang, janganlah ragu, janganlah bimbang, manfaat Al-Qur'an pastikan datang. Mentari sore hampir terbenam, syahiyah temaram menyapa langit, bacalah Al-Qur'an di akhir malam, dapat pahala tidaklah sedikit. Mentari sore hendak pamitan, hari berganti setiap waktu, jangan lupakan kitab Al-Qur'an di sorga nanti tidak bertemu. Kelapa sawit sepanjang jalan, menggapai langit sepanjang zaman, berbanyak terus membaca Al-Qur'an sebelum nanti bertemu Tuhan. Terakhir, jangan kau bimbang, jangan kau ragu, terus berjuang menahan nafsu, hapalkan Al-Qur'an jangan terburu, banyak orang tua mencari menantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!